Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Keuntunganmu, keuntungan jamaat Filipi. Keuntungan yang memberi. Berarti yang memberi dapat keuntungan. Paulus bilang yang kuutamakan bukan pemberian itu. Coba kita membandingkan dengan terjemahan NIV. Bukannya aku sedang mencari suatu pemberian. Tapi aku sedang mencari apa yang bisa ditambahkan pada rekeningmu. Juga New American Standard Bible. Bukan bahwa aku mencari pemberian itu sendiri. Tapi aku mencari keuntungan yang meningkatkan rekeningmu. Your account. Ini omong rekening di mana? Tidak bicara rekening di BCA, BNI, BRI, Mandiri, Danamon. Bukan. Rekening di surga. Jadi dengan kata lain Paulus mau berkata bahwa sebenarnya kita semua mempunyai semacam account di surga. Yang apa yang kita buat untuk orang-orang susah di dunia ini. Itu masuknya di rekening sana. Kalau kamu punya banyak di rekening BCA. Tapi miskin di dalam kemurahan hati. Jangan heran. Di rekeningmu yang di surga saldonya nol bahkan minus. Walaupun tidak ada biaya administrasi. Tapi kalau rajin memberi di dunia ini. Makanya Paulus bilang. Yang paling penting, yang paling aku otomakan bukan pemberianmu itu. Tapi pemberianmu itu membawa keuntungan bagimu. Karena apa? Rekeningmu di sana itu bertambah. Senang cek saldo bukan? Tapi bagaimana dengan saldo di rekening surga? Ada pertambahan tidak? Setiap pelayanan kita. Setiap pengorbanan kita. Entah untuk gereja Tuhan. Entah untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Entah untuk orang susah, orang miskin. Apa saja. Itu mempengaruhi rekening. Matthew 10.42 Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Kepada salah seorang yang kecil ini. Karena dia muridku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dia tidak kehilangan upahnya. Air sejuk secangkir tidak kehilangan upahnya. Kalau air itu dipanaskan lalu taruh kopi dan gula di dalam. Maka kamu lebih tidak kehilangan upahnya. Begitu dihidangkan rekening di surga bertambah. Amin. Matius 25. Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku haus kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya. Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan? Atau haus kami beri engkau minum? Bila mana kami melihat engkau orang asing dan kami beri engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara? Kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang. Dari saudaraku yang paling hina ini. Kamu melakukannya untuk aku. Beri pada orang miskin. Itu pada Tuhan. Saya pikir ada hal yang menarik. Pada waktu Paulus menganiaya orang percaya. Orang Kristen. Tuhan tangkap dia dalam perjalanan ke Damsik. Tuhan bilang, Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Eh, kapan Paulus menganiaya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah di surga. Bagaimana bisa dia niaya? Tapi maksud Tuhan Yesus adalah, Kalau kamu menganiaya pengikut-pengikutku. Kamu menganiaya murid-muridku. Kamu menganiaya orang-orang yang percaya kepadaku. Sama dengan kamu menganiaya aku. Itu berarti bahwa, Kalau kamu memberi kepada murid-muridku. Kalau kamu memberi kepada hamba-hambaku. Kalau kamu memberi kepada orang-orang yang percaya kepadaku. Kamu melakukannya untuk aku. Maka melakukan untuk Tuhan. Tentu saja rekeningmu pasti bertambah bukan?